Di Dalam Alam Iblis Sejati Sejak Sekte Iblis Sejati mengalahkan Sekte Tertinggi, reputasi Sekte Iblis Sejati telah mencapai puncaknya. Setan-setan besar dari segala arah datang untuk memberi hormat, dan mereka semua menundukkan kepala kepada Chen Chen. Penggarap Iblis memuja yang kuat, dan Sekte Iblis Sejati telah mengalahkan Sekte Tertinggi, yang merupakan simbol kekuatan. Dengan pertempuran hebat di tangan, Oktagon Anisid tidak menahan diri, dan segera menggunakan reputasi ini untuk memperluas kekuatan Sekte Iblis Sejati. Tentu saja, sebagian besar penggarap Iblis yang diatur di dalam dibagi menjadi Sekte Iblis luar, dan penggarap Iblis yang bergabung terlalu beragam. Oktagon Anisid tidak ingin Sekte Iblis Sejati digerakkan oleh mereka, dan situasi saat ini hanya meminjam kekuatan orang-orang ini untuk melawan badai yang akan datang. Master Sekte pergi ke kultifasi pintu tertutup lagi, sementara Oktagon Anisid sibuk. Dia baru saja kembali dari pemeriksaannya di alam tertinggi, dan kemudian pergi ke wilayah barat alam Iblis untuk merekrut orang. Dia sering meninggalkan Sekte Iblis selama sekitar satu bulan, dan ketika dia akhirnya kembali ke Sekte Iblis, dia akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Wakil pemimpin Sekte, seseorang meminta audiensi. Saat dia memasuki Hall of Bones, bahkan sebelum dia bisa duduk, dia melihat dua Iblis bergegas masuk. Rakyat, dari mana orang ini berasal? Oktagon Anisid, yang baru saja tertidur, membuka matanya dan bertanya dengan mengantuk. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak bisa bilang, apa maksudmu? Karena cukup banyak orang yang datang. Kedua Iblis itu sedikit bermasalah, dan tidak satupun dari mereka adalah penggarap Iblis. Tak satupun dari mereka adalah penggarap Iblis. Alis Oktagon Anisid berkedut. Sejak akhir pertempuran besar, penggarap Iblis yang tak terhitung jumlahnya datang menemuinya setiap hari. Namun, selain penggarap Iblis, sangat sedikit orang yang ingin melihatnya. Lagipula, dia adalah Iblis, dan karena Iblis ganas, banyak penggarap roh agak menentang. Namun, pada hari ini, banyak orang tiba-tiba muncul. Oktagon Anisid tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mari kita terima mereka di aula. Juga, biarkan tetua agung datang juga. Aku gugup jika ada terlalu banyak orang. Oktagon Anisid berkata tanpa daya. Uh, ya, wakil pemimpin sekte. Kedua Iblis itu menganggup dan pergi. Pergerakan Oktagon Anisid tidak lambat saat dia tiba di aula lebih awal untuk menunggu. Di masa lalu, dia akan menyeret semuanya selama dia bisa, tetapi setelah pertempuran besar, tindakannya menjadi cepat dan tegas. Tidak lama kemudian, orang-orang yang datang untuk memberi hormat pun masuk. Ada sekitar 30 orang di kerumunan. Mereka berjalan dalam kelompok kecil, dan ada 3 atau 4 orang berkumpul bersama. Sekilas, seharusnya ada 7 atau 8 kekuatan di sini. Semua orang melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya beberapa dari mereka datang ke sekte Iblis Sejati, jadi mereka sangat ingin tahu tentang semuanya di sini. Salam, Grandmaster Bergigi 8. Semua orang memasuki aula, berdiri di posisi mereka, dan dengan hormat membungkuk kepada pria bergigi 8 di atas. Ayyayaya, semuanya, semuanya, kalian terlalu sopan. Tidak perlu berbicara tentang etiket saat kalian di sini. Semuanya, silakan. Haha, duduk, duduk. Semuanya, silakan duduk. Tempat tinggalku sederhana dan kasar, saya minta maaf atas keramahan yang buruk. Dia menyapa mereka dengan hangat dengan senyum nakal. Melihat wakil Master Sekte dari sekte Iblis Sejati yang bermartabat dalam keadaan seperti itu, dan dengan penampilan yang begitu halus dan cantik. Semua orang bingung. Apakah orang ini benar-benar wakil Master Sekte yang terkenal dari sekte Setan Sejati? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, sepertinya tidak seperti itu. Namun, selalu ada beberapa ahli yang mengabaikan semua ini. Dengan senyum acuh tak acuh, mereka duduk. Saat ini, setan bulat masuk. Setelah perkenalan, semua orang menyapanya lagi. Untungnya, Iblis bulat itu memiliki aura, mata dalam dan merah darah, wajah kurus dan pucat, serta tubuh yang tinggi. Hanya dengan duduk di sana, itu menimbulkan perasaan yang sangat serius. Setelah dia menjawab satu per satu, dia kembali ke tempat duduknya sendiri. Dia duduk di kursi dengan gigi bengkok, menyipitkan matanya saat dia diam-diam melihat orang-orang di bawah. Hanya setelah Aula benar-benar tenang barulah dia perlahan berbicara. Semuanya, kalian datang dari jauh ke alam Iblis Sejatiku. Aku ingin tahu ada apa. Grandmaster bergigi delapan, kami di sini bukan untuk hal lain, kami hanya ingin bertanya tentang sekte tertinggi. Duduk di barisan depan, seorang pria parubaya dengan wajah gelap menoleh dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat serius, dan alisnya saling bertautan, memberikan tampilan yang bermartabat. Sekte tertinggi. Oktagon Anisid mengerutkan kening, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan keraguan, ada apa dengan sekte tertinggi? Mungkinkah sekte tertinggi telah membuat beberapa gerakan? Pergerakan? Heh, Grandmaster bergigi delapan itu pura-pura bingung. Jika ada gerakan di sekte tertinggi, saya khawatir anda akan lebih tahu dari kami. Seorang wanita parubaya yang duduk di sebelah kiri angkat bicara. Siapa kamu? Saya adalah penguasa domain wilayah Cuan He. Wilayah Cuan He. Oktagon Anisid terkejut, kepalanya penuh kabut. Dia diam-diam melihat setan bulat dan berbisik, Penatua Yuanmo, tempat seperti apa wilayah Cuan He itu. Batuk uhuk, setan bulat itu terbatuk, lalu berkata dengan suara rendah, ini adalah domain dari dunia bela diri tertinggi, dan orang-orang yang aktif di dalam semuanya adalah penggarap roh di atas tahap kelima dari Master Roh Langit. Dikatakan bahwa ada ahli dengan kekuatan tempur yang berada di peringkat 500 ribu teratas yang aktif di dalam, dan kekuatan mereka sangat kuat. Meskipun wilayah Cuan He tidak besar, orang-orang di dalamnya sangat bersatu. Tidak ada sekte, seluruh domain hanyalah satu kekuatan. Mendengar ini, Oktagon Anisid segera menunjukkan ekspresi pengertian. Meskipun mereka berdua berbicara dengan lembut, dengan begitu banyak orang yang menonton, bagaimana mungkin mereka tidak diperhatikan. Tuan domain dari wilayah Cuan He memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun wilayah Cuan He bukan domain besar, itu masih cukup terkenal di dunia bela diri tertinggi. Namun, wakil ketua sekte dari sekte setan sejati ini sebenarnya belum pernah mendengar tentang domainnya sendiri, yang membuatnya kehilangan banyak muka. Ahaha, jadi itu penguasa domain dari wilayah Cuan He. Maafkan aku, melihat suasana yang kurang pas, Oktagon Anisid langsung berteriak sambil tersenyum. Grandmaster Bergigi 8 adalah seorang bangsawan, jadi dia secara alami tidak mengenali wilayah kecil kita, tetapi hari ini, dia tidak di sini untuk mendiskusikan hal ini dengan Grandmaster Bergigi 8, tetapi untuk mendiskusikan masalah sekte tertinggi. Bergigi 8 Grandmaster, Anda belum menjawab pertanyaan sebelumnya dari sekte Master Bai, bolehkah saya bertanya bagaimana situasi di sekte tertinggi? Tuan wilayah Cuan He berkata dengan suara yang dalam. Situasi saat ini di sekte tertinggi. Oktagon Anisid menatap dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kami juga tidak tahu. Sejak sekte tertinggi dikalahkan oleh sekte setan sejati saya, mereka telah berkultivasi pintu tertutup, dan gerbang ke alam tertinggi telah disegel. Tidak ada yang masuk atau keluar, tetapi sekte tertinggi masih merupakan tumor dari alam surga segudang, jadi saya mengirim para ahli dari sekte setan sejati untuk memblokir gerbang, untuk menjaga orang-orang dari sekte tertinggi keluar, dan untuk membunuh mereka di buayan. Hanya ada satu gerbang menuju alam tertinggi, dan kita bisa menjaganya. Namun, setelah sekian lama, sekte tertinggi tidak melakukan gerakan apapun, jadi saya tidak tahu apa yang dilakukan sekte tertinggi baru-baru ini, he he. Benar-benar. Jika itu masalahnya, maka kami tidak bisa membiarkan Anda mengkhawatirkannya, sekte tertinggi sangat kuat, tetapi sekte iblis sejati masih merupakan pasukan tunggal. Grandmaster bergigi delapan, mengapa kita tidak melakukan ini? Kita memiliki delapan master di sini hari ini, semuanya adalah master dan wakil master dari berbagai kekuatan. Kami telah memutuskan untuk mengirim masing-masing unit untuk memasuki sekte tertinggi dengan iblismu tentara, tutup gerbang ke alam tertinggi, dan cegah mereka meninggalkan alam tertinggi dan menyebabkan kekacauan di alam surga segudang. Bagaimana menurutmu? Kurasa tidak perlu, kami penggarap iblis sudah cukup untuk mengurusnya. Jika ada terlalu banyak kekuatan yang terlibat, aku khawatir akan ada masalah. Lagipula, begitu ada terlalu banyak orang, itu akan menjadi kacau. Oktagon Anisit terkekeh. Hei, apa yang Grandmaster bergigi delapan katakan? Orang yang dipanggil sebagai Master Sekte Bai berkata dengan suara yang dalam, selama bertahun-tahun, sekte tertinggi tidak hanya menyiksa sekte iblis sejati Anda, tetapi juga banyak orang di alam surga segudang. Sekarang kita ingin berurusan dengan yang tertinggi sekte, bagaimana kita bisa membiarkan sekte iblis sejati Anda melakukannya sendiri. Jika demikian, bukankah kita akan diejek oleh orang lain karena tidak berguna? Meskipun sekte tertinggi dikalahkan olehmu, mereka memiliki banyak orang dan keyakinan mereka gila. Tekanan pada sekte setan sejati jelas tidak kecil, jadi saya pikir akan lebih baik untuk segera membentuk pasukan sekutu. Kami akan segera mengatur bala bantuan untuk menuju ke sekte tertinggi untuk bertahan. Orang ini berbicara dengan tegas dan tegas, seolah-olah dia tidak ingin mendiskusikan apapun dengan Oktagon Anisit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi sikap malasnya sudah menghilang. Dia duduk tegak di kursi, dan wajah aslinya yang tersenyum manis kini hilang, digantikan oleh ketenangan. Ketika orang banyak melihat Master Sekte Bai berbicara seperti ini, mereka tidak bisa menahannya lagi. Master Sekte Bai benar, kita tidak bisa membiarkan sekte iblis sejati bertanggung jawab atas masalah ini sendirian, kita harus segera membentuk pasukan sekutu dan melawan sekte tertinggi bersama-sama. Meskipun kekuatan sekte iblis sejati tidak buruk, masih ada celah antara mereka dan sekte tertinggi. Jika kita ingin melenyapkan sekte tertinggi dalam satu gerakan, saya khawatir itu tidak mungkin. Itu benar. Semua orang berteriak dan mengangguk setuju dengan kata-kata Master Sekte Bai. Aula itu sedikit bising. Setan bundar memandangi Oktagon Anisid dan melihat bahwa dia masih tidak mengatakan apa-apa. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Baru setelah keributan di Aula mencapai puncaknya, Oktagon Anisid akhirnya membuka mulutnya. Namun, dia berdiri dan berteriak, cukup. Saat dua kata itu jatuh, seluruh Aula terkejut dan diam. Sepasang mata yang terheran-heran mendarat di tubuh Oktagon Anisid. Dengan wajah tegas, dia berteriak dengan marah, Kalian sekelompok orang, ketika Sekte Iblis Sejati Saya bertarung dengan Sekte Tertinggi, mengapa Anda tidak berpikir untuk membantu? Saat itu, ketika Sekte Setan Sejati Saya diserang oleh Sekte Tertinggi, mengapa Anda tidak berpikir untuk membantu? Ketika kami mengejar Sekte Tertinggi, mengapa Anda tidak berpikir untuk membantu? Sekarang, melihat bahwa Sekte Tertinggi telah dipukuli seperti anjing oleh kami, kalian semua datang berlarian satu per satu, ingin mendapatkan bagian dari Sub-Sekte Iblis Sejati Kita. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda semua, berhentilah membiarkan imajinasi Anda menjadi liar. Untuk mengalahkan Sekte Tertinggi, kami telah mengorbankan banyak nyawa murid Sekte Iblis kami, dan berapa banyak darah yang telah mengalir. Kemuliaan ini diperoleh dengan mempertaruhkan hidup kami, dan bukan sesuatu yang dapat Anda peroleh hanya dengan satu kata. Anda ingin membentuk tentara sekutu? Tentu, Anda dapat melakukannya kapan saja. Tetapi jika Anda ingin memasuki alam tertinggi, Anda harus melihat apakah Sekte Setan Sejati Saya setuju atau tidak. Setelah dia selesai berbicara, dia menginjak kakinya, dan dalam sekejap, seluruh Sekte Iblis mulai bergetar. Semua orang terkejut saat mereka menatap Oktagon Anisid dengan mata terbelalak. Tak satu pun dari mereka berani bernapas dengan keras. Seluruh Aola sangat sunyi. 802. Tidak ada yang mengira Oktagon Anisid tiba-tiba marah. Sebelumnya, pria ini memiliki senyum di wajahnya dan ramah. Dia benar-benar tidak ingin jatuh bersamanya. Apakah Sekte Iblis Sejati benar-benar bersedia melawan Sekte Tertinggi Sendirian? Ini tidak baik untuk mereka, bukan? Selain itu, Sekte Iblis Sejati selalu tidak menonjolkan diri selama ini. Mengapa mereka begitu sombong pada saat kritis ini? Apakah dia berencana menghadapi Sekte Tertinggi Sendirian? Meskipun Oktagon Anisid marah, kata-katanya tidak terlalu meyakinkan. Tak satu pun dari orang yang hadir itu bodoh, dan mereka tahu ada sesuatu yang salah. Jangan marah, penguasa bergigi delapan, kami tidak memiliki niat untuk merebut pujian dari Sekte Anda yang terhormat. Alasan mengapa kami mengatakan itu adalah karena kami berharap dapat membantu Sekte Iblis Sejati dan sepenuhnya membunuh Sekte Tertinggi di buayannya, menghilangkan tumor ini untuk banyak orang yang telah diracuni oleh Sekte Tertinggi. Tuan wilayah sungai berbicara, suaranya tidak dingin atau panas. Jika itu masalahnya, maka Oktagon Anisid harus berterima kasih kepada semua orang di sini. Namun, saya juga harus menambahkan bahwa tidak perlu, karena Sekte Tertinggi menderita kekalahan telak terakhir kali, dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Iblis Sejatiku Sekte dapat melawannya. Begitu dia mengatakan itu, seorang pria yang duduk di baris kedua di sebelah kanan tiba-tiba berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah Oktagon Anisid, dan tertawa, penguasa bergigi delapan, selama pencuri itu tidak mati, kita tidak bisa gegabuh. Kekuatan Sekte Iblis Sejati memang telah melampaui imajinasi kami, dan kami juga dengan tulus mengagumi Anda. Saat itu, ketika Sekte Tertinggi menyerbu, kami terlambat menerima berita, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendukung mereka. Untungnya, di bawah pengaruh kepemimpinan penguasa bergigi delapan, Sekte Iblis masih mampu mengusir Sekte Tertinggi, tetapi kali ini, Sekte Tertinggi telah menderita kekalahan telak, dan pasti memikirkannya dengan pahit. Jika mereka tidak meninggalkan alam tertinggi, saya khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu, jika penguasa bergigi delapan masih berencana untuk bertarung sendirian saat ini, saya khawatir. Orang ini memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet, dan ketika dia berbicara, suaranya juga tajam dan melengking, membuat orang yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, Oktagon Anisit juga tidak nyaman. Dia memutar kepalanya dan menatap pria itu. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, Siapa kamu? Aku Kihuan, penguasa lembah dari lembah Dewa Penempaan. Pria itu menangkupkan tinjunya dan menunjukkan senyuman. Menempa lembah Dewa, nama ini sangat megah, tetapi Anda, Tuan Lembah, tampaknya bukan orang yang begitu agung. Dia tidak lagi memiliki kesopanan yang dia miliki sebelumnya. Asal usul nama diputuskan oleh leluhur yang mendirikan sekte. Kami keturunan tidak punya hak untuk mengubahnya, jadi kami hanya bisa berdiri dan menanggungnya, kata Kihuan tanpa sedikitpun rasa takut. Dari perilaku seperti ini, terlihat bahwa dia adalah seorang karakter. Namun, Oktagon Anisid masih sangat keras kepala, dikatakan dengan baik. Tetapi, bahkan Falimaster Kihuan memiliki ambisi seperti itu, mengapa sekte iblis sejati saya tidak dapat melawan sekte tertinggi sendirian. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar itu. Oktagon Anisid benar-benar tidak masuk akal. Kihuan berhenti berbicara. Dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Semua orang tahu bahwa apapun yang mereka katakan, itu tidak akan berguna, karena saat ini Oktagon Anisid telah mengambil keputusan. Tidak mungkin orang-orang ini berubah pikiran hanya dengan beberapa kata. Oktagon Anisid tidak takut pada orang-orang ini. Dengan kekuatan di tangan mereka, mustahil bagi mereka untuk melawan Oktagon Anisid. Namun, alasan mengapa Oktagon Anisid sopan kepada mereka adalah karena masalah yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di miriat Heaven's Realms. Karena guru sekte bergigi delapan telah mengatakan demikian, tidak nyaman bagi kita untuk mengatakan apa-apa lagi. Tetapi bagaimanapun juga, ini bukan masalah satu orang, sekte tertinggi bukanlah musuh dari satu kekuatan, kami akan siap untuk mendukung sekte iblis sejati kapan saja, jika sekte iblis sejati tidak cocok. Suara Master Sekte Bai sangat dalam saat dia berkata dengan ekspresi serius. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Oktagon Anisid juga berkata dengan ekspresi serius yang tidak normal. Bagus, jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Sekte Master Bai berdiri dan menangkupkan tinjunya saat dia berbicara. Saat suaranya memudar, dia berbalik dan pergi. Melihat ini, yang lain sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Oktagon Anisid. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia diam-diam melihat orang-orang ini pergi. Setan bulat itu berdiri, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, hanya Oktagon Anisid dan Setan Bulat yang tersisa di Hall of Bones. Dingin sekali lagi, dan hanya angin dingin yang tersisa. Wakil pemimpin sekte, mengapa kamu menolak bantuan mereka? Jika Anda khawatir mereka akan menggunakan alasan mengirim bala bantuan untuk menyelidiki situasi internal sekte tertinggi, Anda tidak perlu khawatir. Kita dapat menemukan alasan untuk mengusir mereka, atau menunda bala bantuan mereka untuk mengulur lebih banyak waktu. Iblis Bulat berbicara. Percuma saja. Oktagon Anisid menggelengkan kepalanya, karena mereka telah memutuskan untuk melakukan ini, maka itu berarti mereka sudah curiga terhadap sekte tertinggi. Mereka akan mengirim bala bantuan, tetapi tidak banyak, jika saya setuju untuk membiarkan mereka mengirim bala bantuan, maka mereka akan memiliki alasan dan penutup untuk menyombongkan diri ke alam tertinggi. Pada saat itu, akan ada lebih banyak lagi mata-mata dan mata-mata, dan masalah sekte tertinggi juga akan terungkap. Tapi dengan cara ini, bukankah mereka akan lebih mencurigakan? Antara keraguan dan kenyataan, mana yang akan Anda pilih? Saat ini, mereka tidak hanya curiga, saya khawatir banyak orang di miriat Heavens Realm curiga, curiga, dan dapat memberi kita waktu. Jika itu benar, maka akan sangat buruk, tapi kita tidak punya banyak waktu, kita harus bersiap dengan cepat. Oktagon Anisid berdiri dari kursinya dan memandangi setan bulat itu, apakah ada gerakan di dalam alam tertinggi? Tidak ada gerakan sama sekali. Setan bundar itu berkata, tetapi dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, tetapi ada satu hal yang sangat aneh, entah mengapa, angin tiba-tiba bertiup di dalam sekte tertinggi, meskipun tidak besar, tetapi itu adalah sangat panas, bahkan penggarap iblis dari Master Roh Langit tidak dapat menerimanya, mereka harus bekerja dalam dua sif, jika tidak mereka akan diterbangkan sampai mati oleh angin panas. Angin panas Oktagon Anisid mengerutkan kening. Mungkinkah angin sepanas ini? Setan bundar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Seberapa jauh proyek ini berjalan? Ini akan selesai sore ini. Setelah selesai, cepat bawa orang-orangmu dan evakuasi dari gerbang alam tertinggi. Setelah itu, siapkan formasi transformasi iblis dan tutup gerbangnya. Kemudian, evakuasi semua penggarap iblis dari gerbang dan kembali ke iblis sejati rilem untuk mengatur pertahanan mereka. Oktagon Anisid berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, mata iblis bulat itu memancarkan keseriusan, mungkinkah pihak lain sudah mulai bergerak? Itu benar, kecepatannya lebih cepat dari yang kubayangkan. Saya tidak menyangka malapetaka dari 10 ribu dunia akan datang begitu cepat. Titik. Titik. Di dalam penjara S, Su Yun duduk bersila di kursi, melantunkan mantra hati tenang dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan pohon wutong dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Suhu alam Jianghan sangat tinggi, yang bagus untuk menekan ki jahat. Menambahkan kekuatan Sein Feng Chi, bahkan jika Su Yun mengaktifkan ki yang dalam, dia tidak akan bisa menghasut ki jahat. Pada saat ini, Putri Bing dan Pangeran Permaisuri dikurung di sel mereka, dan lencana pesanan mereka diambil oleh Su Yun. Hei, kau Bajingan Bau, cepatlah dan biarkan kami keluar. Kau akan mati dengan mengenaskan, kau binatang buas, kau Bajingan. Saat aku keluar, aku akan mencabut tendonmu, mengulitimu hidup-hidup, memurnikan jiwamu, dan lalu buang tubuhmu ke dalam panci berisi minyak. Aku akan menyegel jiwamu ke dalam tubuh serangga busuk dan menjadikanmu serangga busuk untuk selama-lamanya. Bajingan, biarkan aku keluar. Putri Bing meraih jeruji penjara es dan berteriak pada Su Yun yang berada di luar dengan sekuat tenaga. Su Yun membuka matanya sedikit, menatap Putri Bing, lalu menutup matanya dan terus bermeditasi, mengabaikannya. Tanpa diduga, Putri Bing menjadi lebih agresif, mengutuk lebih keras, dan berteriak lebih keras. Bagaimana dia bisa menahan keributan seperti itu sambil duduk diam? Su Yun segera berdiri dan berjalan menuju penjara es. Melihat Su Yun datang, Putri Bing segera berhenti berbicara dan menatapnya. Su Yun melirik Putri Bing, lalu menatap Pangeran Permaisurili yang sedang duduk di tanah memulihkan diri, dan berkata, Apakah ini saudara iparmu? Jadi bagaimana jika aku? Putri Bing berkata dengan dingin, Ini negara bagian Han. Jika kamu melakukan hal seperti itu, kamu tidak akan bisa meninggalkan negara bagian Han hidup-hidup. Tunggu saja kematianmu. Menunggu kematian. Su Yun mencibir, dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk diam dan diam dengan patuh, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa itu? Putri bermartabat dari negara Han, kan? Ini wilayahmu, kan? Su Yun menunjukkan ekspresi garang, dan mencibir, Saya melihat bahwa Anda masih memiliki beberapa penampilan, jika Anda terus berisik, saya akan menelanjangi Anda dan memperkosa Anda di depan saudara ipar Anda, apakah Anda percaya padaku? Ah! Putri Bing sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat dan dia buru-buru menutup mulutnya. Langkah ini benar-benar efektif, langsung mengenai titik lemah Putri Bing. Meskipun Su Yun tidak jelek, dinajiskan oleh pencuri seperti itu di depan saudara iparnya. Putri Bing lebih baik mati segera. Tetap di sini dengan patuh, jangan paksa aku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan merusak bunga. Setelah Su Yun selesai berbicara, dia kembali ke kursinya dan duduk. Langkah ini memang luar biasa. Putri Bing sangat ketakutan bahkan suara napasnya menjadi lebih kecil. Melihat penampilannya yang gelisah, Su Yun menganggapnya lucu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus fokus untuk menenangkan pikirannya. Namun, tidak lama kemudian, Kim Meridian di tubuhnya tiba-tiba menjadi panas tanpa sebab. Intiroh. Asal. Lima jeroan dan enam usus. Del. Tiba-tiba, suhu tinggi muncul. Panas yang tiba-tiba hampir menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Kulitnya juga berubah menjadi merah dengan wuse. Tidak baik. Perasaan ini persis sama dengan yang terakhir kali di mulut kolam Phoenix. Mungkinkah? Terobosan lain. Su Yun terkejut. Bukankah kekuatan Saint Pond Phoenix dan Pohon Wutong menekan kekuatan ini? Kenapa sekarang datang lagi? Pada saat kritis ini, dia tidak boleh membuat kesalahan. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati dengan mengerikan, seperti yang dikatakan Putri Bing. Setelah menculik seorang putri dan permaisuri pangeran, Su Yun sekarang menjadi musuh bebuyutan seluruh kekaisaran Han. Dia mengertakan gigi dan jatuh dari kursinya. Ketika Putri Bing dan Pangeran Permaisuri Li melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Kakak Ipar, apa yang terjadi padanya? Saya tidak yakin, namun, sepertinya, penyimpangan Ki. Pangeran Permaisuri Li bergumam, lalu mengungkapkan ekspresi bahagia, saya khawatir ada yang salah dengan kultifasinya, Ki yang dalam tersesat, dan meridian Ki rusak. Bing-Bing, kita selamat. Benar-benar, Putri Bing sangat senang hingga dia hampir melompat. Bagus sekali, kita telah menyelamatkannya lagi. Dia memandang Suyun dengan penuh kebencian, tatapan sinis melintas di matanya, kuharap dia tidak mati dengan mudah, lebih baik jika dia terluka parah atau semacamnya. Tunggu sampai aku keluar, lihat bagaimana aku menyiksanya. 803. Semakin Suyun kesakitan, semakin bahagia mereka berdua. Selama Suyun meninggal, mereka akan selamat. Melihat Suyun berguling-guling di tanah, memeluk tubuhnya dan gemetar, wajah kecil Putri Bing tersenyum lebih bahagia, dan kekejaman di matanya bocor tanpa syarat. Pergi ke neraka, pergi ke neraka, lebih baik jika Anda mati dengan cepat. Kamu bajingan? Apakah kamu tahu rasa sakitnya? Inilah yang mereka sebut pembalasan jahat. Dia bergumam dengan suara rendah, kepalan tangannya yang kecil memukul sangkar dari waktu ke waktu, seolah-olah dia berharap bisa bergegas keluar dari sangkar dan menyeret Suyun ke atas dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, Permaisuri Li, yang berada di sampingnya, perlahan menunjukkan ekspresi serius. Dia merasa bahwa tebakannya salah. Seseorang yang mengamuk seharusnya tidak bersikap seperti ini. Saat ini, Suyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak naik dari tanah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia terhuyung-huyung ke depan sangkar kosong, membuka pintu, dan bergegas masuk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengaktifkan formasi susunan di dalam sangkar. Dalam sekejap, kepingan salju yang sangat dingin melayang di dalam sangkar, dan gelombang udara dingin bahkan lebih menakutkan daripada jarum baja paling tajam, langsung menembus tubuhnya. Ini adalah formasi sihir es khusus yang digunakan untuk menyiksa para tahanan. Setiap sel memilikinya, di dalam sel dengan orang-orang di dalamnya, para tahanan terkorosi oleh hawa dingin yang seperti pisau ini. Dingin seperti ini tidak akan membuat mereka mati rasa, juga tidak akan membekukan mereka. Itu hanya akan membekukan semua kekuatan mereka, membuat mereka tidak dapat melawan dan diam-diam menderita rasa sakit karena kedinginan. Banyak tahanan di sel meringkuk di tanah, gemetaran, tetapi tidak banyak dari mereka yang berteriak. Ekspresi mereka terdistorsi, dan mereka ingin segera mati, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, saat ini, Su Yun akan menahan rasa sakitnya sendiri. Apa yang akan dia lakukan? Putri Bing tercengang, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Su Yun. Di sisi lain, pangeran Permaisurili melihat ada yang tidak beres. Melihat Su Yun, keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat, dia, ini. Saat Array diaktifkan, embun beku harus ada di tubuhnya. Namun, Su Yun tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Perasaan memabukan hampir membuatnya lupa siapa dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk bernapas. Dia duduk bersila dan fokus pada pemulihan. Saat kedingin terus melonjak ke arah tubuhnya, kulit merahnya berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Asap putih dalam jumlah besar merembes keluar dari kulitnya, dan tubuh yang lebih misterius juga terjadi. Dengan suara, Pu, empat sinar cahaya muncul di depan, belakang, kiri, dan kanan Su Yun. Cahaya berkedip-kedip, kadang kemasan, kadang putih, kadang dingin, kadang panas membara. Setelah berkedip beberapa saat, mereka mulai berputar di sekitar Su Yun, dan semakin mereka berputar, semakin dekat mereka ke tubuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, empat sinar cahaya langsung memasuki tubuh Su Yun dengan suara, Teng. Su Yun tiba-tiba membuka matanya, mata kirinya memancarkan cahaya kemasan, mata kanannya memancarkan cahaya putih, tubuhnya bergetar, lalu dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya, tubuhnya perlahan melayang, kulitnya dipenuhi emas dan garis-garis putih, seperti pembuluh darah, menutupi seluruh tubuhnya, dan akhirnya berkumpul di atas kepalanya, langsung menyembur keluar dari tubuhnya, menembus dinding es, dan ke langit. Dalam sekejap, semua kidingin di seluruh penjara es diserap oleh cahaya ini. Meja dan kursi es meleleh, dan susunan kidingin di dalam sel juga kehilangan pengaruhnya. Itu berhenti berputar, dan para tahanan dibebaskan dari rasa sakit es. Adegan di sekitar mereka sangat misterius, dan perubahan Su Yun saat ini membuat Putri Bing dan Pangeran Permaisuri Li semakin terkejut. Keduanya menatap kosong ke arah Su Yun, memperhatikan perubahannya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, es di seluruh penjara es menguap, memperlihatkan batu-batu hitam pekat. Cahaya yang keluar dari tubuh Su Yun juga berangsur-angsur meredup. Suara yang terdengar seperti nyanyian abadi dengan suara rendah bergema di seluruh kota es, dan kemudian menyebar dengan cepat. Kondisi mental seluruh kota naik level tanpa alasan, menjadi lebih dewasa dan stabil. Setelah fenomena itu berakhir, tubuh Su Yun dengan lembut mendarat di tanah dan dia membuka matanya. Namun, ketika dia membuka matanya, itu memberi kesan bahwa matahari dan bulan telah berotasi 10 ribu kali, dan musim semi dan musim panas telah berganti berkali-kali. Ini adalah perasaan perubahan dan ketidakdewasaan yang kontradiktif. Sulit untuk mengatakan perasaan seperti apa itu, tetapi itu menyebabkan orang kesurupan. Kepala Putri Bing dipenuhi kabut. Dia tidak tahu apa yang terjadi sampai Pangeran Permaisurili, yang berada di sampingnya, membisikkan sesuatu. Basis Kultivasi Kaisar Roh Kaisar Roh Putri Bing tiba-tiba menoleh, matanya terbuka lebar tidak seperti sebelumnya saat dia menatap saudara iparnya dengan heran. Kaka ipar, kamu bilang. Kamu bilang anak ini menerobos. Saat ini, sudah. Apakah Kaisar Roh berkultivasi? Ekspresi Pangeran Permaisurili berubah drastis. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, Aku khawatir begitu. Orang ini menerobos tepat di depan mata kita. Dia hanya berada di tahap ke-10 dari Master Roh Langit, dan Putri Bing hanya berada di tahap ke-5 dari Master Roh Langit. Bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka tidak akan bisa melukai Su Yun sedikitpun, dan melarikan diri dari tangannya akan lebih sulit lagi. Ketika Putri Bing mendengar ini, hatinya langsung mati. Dia duduk di tanah tanpa daya, dan ketika dia menatap Su Yun lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Tidak hanya mereka berdua, tapi tahanan lain yang telah dibebaskan dari rasa sakit es juga gemetar saat mereka menatap Su Yun dengan ketakutan. Mereka tidak akan berterima kasih kepada Su Yun hanya karena dia telah menghentikan operasi es arai, karena yang kuat semuanya tempera mental. Jika Su Yun ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa membalas sama sekali. Namun, para tahanan ini terlalu banyak berpikir. Bahkan Putri Bing dan Pangeran Permaisuri Li terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, Su Yun memfokuskan seluruh energi mentalnya pada kultifasinya sendiri. Tanpa diragukan lagi, kultifasinya telah menembus lagi. Sudah berapa lama sejak saat itu? Dan kali ini, terobosannya adalah terobosan yang melintasi level. Itu tidak bisa dimengerti. Dia melepas piring di pinggangnya dan melihatnya. Kekuatan bertarungnya telah mencapai tepi 1 juta, dan saat ini berada di tahap pertama Kaisar Roh. Jika dia maju ke tahap lain, dia akan bisa masuk ke peringkat 1 juta, tetapi kultifasinya meningkat begitu cepat, itu jelas bukan hal yang baik. Semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa, dan seseorang harus mantap dan mantap dalam berkultifasi, tetapi saat ini, seolah-olah dia sedang duduk di atas roket. Jika ini terus berlanjut, aura jahat di tubuhnya mungkin akan meletus sebelumnya, dan kekuatan Saint Feng Chi mungkin tidak dapat menekannya. Ini adalah keajaiban yang diberikan oleh Imperial Battle Robe, dan baginya untuk maju begitu cepat, itu pasti disebabkan oleh kekuatan penguasa sekte tertinggi, jadi dia harus memikirkan cara untuk menemukan mutiara neraka naga dengan cepat. Su Yun menghela nafas, berdiri, menatap Pangeran Permaisurili dan Putri Bing di dalam sangkar, dan segera mengeluarkan pedang bintang teratai dari sarung pedang di sampingnya, menggumamkan perubahan, dalam sekejap, pedang bintang teratai bereaksi, sebuah lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya, dan sesaat kemudian, dia berubah menjadi penampilan Pangeran Permaisurili. Sungguh teknik ilusi yang brilian. Tidak ada ki atau niat, dan hampir tidak ada kekurangan. Wajah Pangeran Permaisurili menjadi jelek. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Yun setelah berubah menjadi penampilannya sendiri, tapi dia tahu itu pasti bukan hal yang baik. Su Yun, yang telah berubah menjadi Pangeran Permaisurili, segera membuka pintu penjara dan berjalan keluar. Para prajurit di dekat penjara es semuanya dikirim oleh Su Yun, untuk mencegah hal-hal di dalamnya bocor. Salam, Pangeran Permaisurima. Su Yun berjalan dengan angkuh melewati koridor panjang, tiba di aula utama mansion, dan duduk. Seseorang, ayo. Dia mengambil secangkir teh, menyesap, dan berteriak keras. Segera, seorang lelaki tua dengan janggut bergegas masuk. Dia adalah pengurus mansion. Salam, Pangeran Permaisurima. Tria itu berlari ke aula dan segera berlutut untuk bersujud. Di mana putri pertama sekarang? Kita sudah melewati kota ukiran es. Kita seharusnya bisa mencapai binceng dalam sehari. Orang tua itu menganggup dan membungkuh. Satu hari, maka kita perlu segera mengatur agar penjaga kehormatan menyambut kita. Kata Suyun. Pangeran Permaisurima benar, yang rendahan ini akan segera mengaturnya. En, pergi. Ketika sang putri hendak memasuki kota, kamu harus segera memberitahuku. Mengerti? Ya, Pangeran Permaisurima. Baiklah, kamu bisa melakukannya nanti. Bawa aku untuk melihat pesona dan sistem pertahanan mansion ini. Suyun berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ah, periksa penghalang, pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Permaisurima di depannya dengan bingung. Namun, Permaisurima tiba-tiba menegakkan wajahnya dan mendengus, sang putri akan tiba di binceng. Meskipun ini adalah rumah sang putri, bagaimanapun juga ini bukan kota kekaisaran. Jika saya tidak memeriksanya, jika terjadi sesuatu salah, apakah Anda dapat memikul tanggung jawab? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Pangeran Permaisurima benar, Pangeran Permaisurima benar. Pangeran Permaisurima, ikuti yang rendahan ini, yang rendahan ini akan segera membawamu ke sana, segera. En, ayo pergi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, lelaki tua itu membawa Suyun berkeliling rumah sang putri. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, Suyun akan membuka formasi susunan di sana dan melihatnya dengan cermat. Ekspresinya sangat serius dan teliti, seolah-olah dia adalah seorang sarjana yang rajin. Pria tua itu memandangnya dengan aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Permaisurima akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia hanya mengikuti perintah. Apa ini? Di tengah jalan, formasi susunan aneh yang diberikan lelaki tua itu kepada Suyun untuk diperiksa menarik perhatian Suyun. Itu adalah patung es bintang berujung lima yang cerah dan gemilang. Patung es itu mendarat di puncak pohon es di belakang mansion. Di rumah sang putri, itu tidak menarik terlalu banyak perhatian, tetapi bintang es memberi Suyun perasaan yang sangat aneh, seolah-olah mengandung energi yang tak ada habisnya. The Quiet Eyes Divine Star adalah harta sihir pelindung yang diberikan kepada putri Bing kami oleh raja saat ini. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Bintang ilahi es yang tenang. Suyun mengulurkan tangan untuk menyentuh bintang es, dan bertanya, apa gunanya ini? Tentu saja untuk menyelamatkan hidupku. Orang tua itu berkata, The Quiet Eyes Divine Star adalah susunan besar yang telah menutupi seluruh mansion putri. Pangeran Permaisurima, apa yang Anda lihat sekarang adalah inti susunan aktifasinya, setelah diaktifkan, itu akan langsung menyegel seluruh mansion di es, tidak peduli siapa itu, mereka akan membeku, tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak dapat mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan terlebih lagi, tidak akan mati, dan es yang menyegel orang tersebut bukanlah es biasa, tetapi es dewa, sangat berat dan kokoh, dan sulit untuk dihancurkan dengan mudah, jika rumah sang putri diserang oleh orang lain. Sang putri hanya perlu mengaktifkan es dewa ini, dan membekukan dirinya dan pencuri itu bersama-sama. Pangeran Permaisurima, item ini adalah artefak dewa pelindung mansion. Dengan item ini, apakah itu sang putri atau sang putri, tidak perlu khawatir dengan keselamatan mereka. Pria tua itu terkekeh. Mendengar itu, wajah Suyun membeku. 804. Setelah kembali ke penjara, ekspresi Suyun sedikit jelek. Sistem pertahanan rumah sang putri bahkan lebih ketat dari yang dia bayangkan, terutama formasi bintang dewa es senyap. Jika tidak dihilangkan, pasti akan menjadi bencana. Putri Agung Kerajaan Han akan memasuki binceng dalam waktu kurang dari sehari, jadi dia harus bergerak cepat. Suyun memerintahkan seseorang untuk menemukan pena dan kertas, dan menggunakan ki yang dalam untuk memadatkan meja es, menggambar sesuatu di atas meja. Putri Bing dan Pangeran Permaisuri Li, yang berada di dalam sel, buru-buru menoleh, tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Apa yang orang ini lakukan? Kakaipar, apa yang dilakukan bajingan ini sekarang? Wajahnya sangat pucat. Meskipun Suyun belum melakukan apapun pada mereka, kesombongan di hati Putri Bing telah hilang. Semakin Suyun tidak melakukan apa-apa, semakin dia takut, ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Aku tidak tahu. Pangeran Permaisuri Li menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keseriusan. Suyun tidak peduli dengan orang-orang di sel yang mengintipnya, jadi kertas kultivasi diletakkan dengan santai. Dia benar-benar fokus pada lukisan itu, dan tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak menyadari bahwa beberapa kertas telah jatuh ke tanah, dan Pangeran Permaisuri Li, yang memperhatikan sisi ini, akhirnya melihat lukisan itu. Isi kertas dengan jelas. Itu adalah pola indah yang digambar dengan Suanki. Pola-pola ini digambar dengan sangat rapi dan hati-hati. Itu tampak seperti formasi. Banyak detail yang digambar, seperti mata formasi, pola formasi, tulisan suci formasi, garis formasi, dan sebagainya. Segala sesuatu yang seharusnya ada di sana. Apakah orang ini baru saja menggambar semua ini? Untuk dapat menggambarnya dalam waktu sesingkat itu, dia pasti telah melakukan banyak penelitian tentang formasi. Dari kelihatannya, dia juga ahli dalam menggunakan formasi. Pangeran Permaisuri Li berpikir, Hah. Pada saat ini, seruan kejutan datang dari samping. Pangeran Permaisuri Li segera menoleh, hanya untuk melihat wajah Putri Bing dipenuhi keterkejutan saat dia menatap kosong pada kertas kultivasi di tanah. Ada apa? Bing-Bing. Kakaipar, orang ini sedang menggambar, dia sedang menggambar diagram formasi roh dari rumah sang putri. Putri Bing berteriak panik, suaranya sangat keras. Apa? Diagram formasi roh. Pangeran Permaisuri Li juga terkejut. Kebisingan menarik Su Yun yang benar-benar fokus kembali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua orang di dalam sel. Dia mengerutkan kening, tidak bisakah kalian diam? Apakah kamu menggambar peta batas bangsal dari rumah putri? Dia bertanya dengan cemas. Terus, Su Yun berkata dengan tidak sabar. Kamu, apakah kamu ingin mendobrak penghalang ini? Sialan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kali ini, Pangeran Permaisuri Li tidak bisa lagi duduk diam. Dia meraih jeruji dan menggeram. Tindakan Su Yun menyebabkan jantung Pangeran Permaisuri Li semakin berdebar, dia merasa bahwa apa yang ingin dilakukan orang ini mungkin mempengaruhi seluruh kekaisaran Han. Jangan khawatir, saya tidak berencana untuk memecahkan diagram formasi roh dari rumah sang putri. Terlalu mudah untuk memecahkannya, apakah Anda masih perlu menggambarnya? Su Yun memegang pena dan menggambar di selembar kertas, berkata sambil menggambar, cara termudah untuk menghancurkan pesona adalah dengan menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya, dan cara termudah adalah dengan menghancurkan sumbernya. Seorang pria yang tidak tahu apapun tentang pesona dapat melakukannya selama dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan pesona. Menghancurkan pesona itu sederhana, tetapi bagian yang sulit bukanlah menghancurkan pesona, tetapi memodifikasi pesona. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah untuk memodifikasi pesona rumah sang putri dan membuatnya melayani saya, mengerti. Dia meletakkan pena, mengambil kertas kultivasi di tanah, merapikannya, dan memegangnya di tangannya. Berengsek! Pangeran Permaisuri Li menggertakkan giginya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tujuanku datang ke alam Jianghan hanya untuk mengambil sesuatu. Begitu aku mendapatkannya, aku akan segera pergi. Kata Su Yun, lalu berbalik dan meninggalkan penjara es. Bajingan! Pangeran Permaisuri Li memelototi punggung Su Yun dengan tajam, matanya menunjukkan gelombang kejahatan. Makna ini sangat tidak jelas, dan dia bahkan tidak membiarkan Putri Bing, yang berada di sampingnya, melihatnya. Setelah meninggalkan penjara es, Su Yun kembali memanggil pelayan. Pangeran Permaisuri Ma, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pelayan itu menganggup dan membungkuk. Aku memeriksa secara kasar dan menemukan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam sistem pertahanan rumah sang putri. Jika bisa diperbaiki dan diperbaiki, itu akan menjadi jaminan bagi sang putri untuk masuk dan keluar. Kata Su Yun dengan sikap bermartabat. Pangeran Permaisuri Ma benar, hanya saja, yang rendahan ini tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Petugas berada dalam dilema. Pangeran Permaisuri Ma, saya memiliki pengetahuan kasar tentang teknik susunan sihir. Saya akan melakukan ini. Ini adalah daftar yang baru saja saya tulis. Anda dapat membeli bahan sesuai dengan nama di daftar dan mengirimkannya dalam waktu dua jam. Su Yun menyerahkan selembar kertas kultivasi. Pramugari mengambilnya, meliriknya, berseru, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, Pramugara sudah menyiapkan bahan untuk Su Yun. Waktu sangat penting, jadi Su Yun tidak membuang kata-kata lagi dengan lelaki tua itu. Dia langsung mengambil bahan-bahannya, menyuruh beberapa penjaga di mansion, dan mulai memodifikasi persona. Transformasi adalah pekerjaan teknis, dan susunan yang telah dipelajari Su Yun sebelumnya jauh lebih rendah dan lebih sederhana daripada susunan di dunia bela diri tertinggi. Namun, meski rumit, itu hanya akan rumit di permukaan, dan kualitas interiornya tidak akan berubah. Paling-paling, itu akan memakan waktu lebih lama. Formasi persona lainnya hanyalah masalah kecil. Apa yang paling dikhawatirkan Su Yun adalah es ilahi yang tergantung di pohon kristal di samping halaman sang putri. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya pada susunan lebih awal dan langsung tiba di depan es ilahi. Melihat arai origen dari formasi bintang dewa es diam, mata Su Yun tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak kegilaan. Bintang ilahi itu luar biasa, dan tidak kalah dengan bintang-bintang di langit. Namun, yang menarik perhatian Su Yun bukan hanya penampilannya, tapi juga interiornya. Kekuatan yang dikandungnya tak ternilai. Su Yun percaya apa yang dikatakan pelayan tentang kekuatan formasi bintang dewa es senyap. Kekuatan ini, memang menakutkan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai Divine Star Arai Origen, menyuntikkan sedikit ki yang mendalam ke dalamnya. Divine Star segera menyala, dan energi di dalamnya mulai mendidih seperti air mendidih. Su Yun dengan cemas memindahkan tangannya dan berhenti menyuntikkan ki yang dalam ke Divine Star Arai Origen. Aura ini adalah frigit aqua spirit ki. Jika aku ingin menahannya, menurut teori lima elemen, True Divine Spirit ki adalah yang paling cocok. Namun, jika aku ingin mengendalikannya, Wild Blade ki adalah lebih cocok. Dengan pemikiran itu, dia mengaktifkan Monarch Occult Force di tubuhnya dan mengubah atribut kinya yang dalam. Ketika semua kekuatan yang dalam di tubuhnya berubah menjadi Wild Blade ki, dia memindahkannya ke arah Divine Star Arai Origen. Suntikkan ki yang dalam. Kali ini, kekuatan dalam Divine Star Arai Origen tidak menjadi gelisah. Sebaliknya, itu bergoyang dengan lembut, seperti pendulum, dengan irama. Melihat itu, Su Yun sangat gembira. Meskipun dia tidak mengendalikan kekuatan ini, itu tidak menolak Wild Blade ki, yang membuktikan tebakannya. Namun, sangat sulit untuk mengontrol formasi sebesar itu melalui Arai Origen. Dia masih perlu menemukan inti dari formasi, memotongnya, dan menghancurkan formasi untuk sementara. Dengan cara ini, mengendalikan asal Arai akan mudah. Sepiring pasir lepas pasti jauh lebih mudah ditangani daripada batu bata. Su Yun mengeluarkan cetak biru yang telah digambarnya dan membuat tanda di atasnya. Setelah melihatnya beberapa kali, dia langsung berlari menuju Taman Kecil Putri Bing. Mata formasi berada di Taman Kecil. Formasi bintang dewa es senyap dianugerahkan kepada Putri Bing oleh Raja Kerajaan Han. Secara alami, itu bukan kelas rendah, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Su Yun menggunakan pedang bintang teratai untuk berubah menjadi penampilan Putri Bing lagi, menipu para penjaga dan pelayan, dan dengan cepat berjalan ke Taman Kecil. Setelah mengirim mereka pergi, dia meraba-raba di Taman Kecil, memegang cetak biru, dia perlahan membuat keputusan. Harus dikatakan bahwa formasi bintang dewa es senyap cerdik dan mendalam, jangkauan formasi kebetulan menutupi seluruh rumah Putri, formasi dibagi menjadi satu mata utama dan tujuh belas mata cabang, masing-masing dari tujuh belas mata. Bangunan utama di rumah Putri memiliki mata cabang, dan mata utama terletak di bawah Taman Kecil Putri Bing. Su Yun memegang pedang bintang teratai, membelah es seperti tanah di bawahnya, mengaktifkan ki yang dalam, dan perlahan memisahkannya. Inti formasinya tidak besar, hanya seukuran mangkok besar. Su Yun harus memotong panjang dan lebar total 14 meter sebelum dia dapat menemukan inti utama formasi. Inti utama formasi itu terletak di lapisan es di bawah Taman Kecil. Warnanya benar-benar putih, dan agak berbeda dari balok es berwarna biru muda. Setelah menemukan inti utama dari formasi tersebut, Su Yun tidak langsung menghancurkannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sepotong es dan menyuntikkan ki yang dalam ke dalamnya, lalu meletakkannya di atas inti utama formasi. Ki ini adalah ki roh ilahi sejati yang menahan ki roh aqua dingin. Karena sangat dekat dengan inti utama formasi, itu mempengaruhi efek inti utama formasi, menyebabkan kekuatan seluruh formasi melemah secara instan ke titik yang hampir tidak ada. Melihat itu, Su Yun segera berlari menuju bintang dewa. True Divine Spirit Ki yang tersegel di dalam es akan menguap setelah dua jam, jadi dia hanya punya dua jam untuk mengendalikan Silent Ice God Star Array Origin, yang tidak berbeda dengan material. Namun, ketika Su Yun mendekati pohon besar itu, dia melihat pelayan tua itu berlari dengan tergesa-gesa. Dia tampaknya telah menutup mata terhadap ketidaknormalan Array Origin dari Silent Ice God Star, dan segera berteriak pada Su Yun, Pangeran Permaisurima, Pangeran Permaisurima, di sini, di sini, Sang Putri telah memasuki kota. Sang Putri ada di sini. Apa? Su Yun terkejut, dia meraih pelayan tua itu dan bertanya, bukankah kamu bilang kamu akan tiba sehari kemudian? Kenapa baru setengah hari, dan Sang Putri sudah ada di sini? Orang rendahan ini juga tidak tahu. Dikatakan bahwa Sang Putri tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Putri Bing, jadi dia bergegas ke sini tanpa henti. Awalnya, dia berkata bahwa Sang Putri akan beristirahat di kota es selama setengah hari sebelum berangkat, tetapi siapa sangka Sang Putri tidak akan beristirahat, melainkan langsung membawa orang-orangnya ke sini. Pelayan tua itu memiliki ekspresi pahit dan tak berdaya di wajahnya. Mendengar itu, wajah Su Yun menjadi gelap, dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana Sang Putri? Aku baru saja memasuki kota, mungkin aku sedang berjalan menuju rumah Sang Putri sekarang. Di mana penjaga kehormatan? Tidak ada waktu untuk mengirim seseorang ke gerbang kota untuk menyambut mereka. Mereka masih menunggu di mansion. Kalau begitu kirim seseorang untuk menyambut mereka di pintu masuk mansion. Cepat, kita harus melakukan langkah besar, dan kita juga harus melakukan langkah besar. Pergi dan lakukan, Su Yun berteriak. 805. Ketika Putri pertama tiba, semua orang di Bingcheng sangat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Putri pertama melakukan perjalanan ribuan mil dari kota kekaisaran untuk datang ke sini. Lagipula, Su Yun hanya menggunakan nama Pangeran Permaisurili untuk membuat Putri pertama bergegas ke sini, dan orang-orang di kota tidak mengetahuinya. Sebuah kereta yang terbuat dari es yang digantung di udara oleh tujuh frigid ship yang jernih memasuki Bingcheng. Ada lebih dari 100 orang berdiri di kedua sisi kereta, dan tidak ada kekurangan ahli spirit cultivator dengan kultivasi yang menakutkan. Setelah semua orang memasuki kota, mereka langsung berlari menuju rumah Sang Putri. Namun, ketika kelompok itu sampai di sekitar rumah Sang Putri, mereka tidak punya pilihan selain melambat. Sejumlah besar penjaga kehormatan muncul di luar rumah Sang Putri. Ada lebih dari 300 dari mereka. Mereka berdiri di kiri dan kanan, memainkan musik, dengan husyuk dan penuh semangat menyambut kedatangan Putri pertama. Jalan yang semula tidak luas dipenuhi sampai penuh dengan penjaga kehormatan, sehingga sangat merepotkan bagi kereta untuk bergerak. Apa yang sedang terjadi? Tirai gerbong diangkat. Seorang wanita mengenakan jepit rambut emas dan gaun warna-warni menjulurkan kepalanya dan bertanya kepada pelayan di samping kereta. Wanita ini sangat dewasa. Dia memiliki sosok yang panas, tubuh yang melengkung, kulit yang cerah, dan wajah yang cantik. Dia bisa dianggap cantik. Mendengar pertanyaan Putri pertama, pelayan itu dengan cepat menjawab, melapor kepada Putri, itu adalah penjaga kehormatan dari rumah Sang Putri. Mereka datang untuk menyambut Anda, Putri. Penjaga kehormatan. Penjaga kehormatan apa? Adikku terluka, dan situasinya suram. Mengapa masih ada penjaga kehormatan? Cepat dan suruh mereka bubar, aku ingin masuk istana. Putri pertama berteriak keras, suaranya dipenuhi kecemasan. Iya. Pembantu itu mengangguk, lalu berteriak, Sang Putri telah memerintahkan semua orang untuk minggir. Ketika penjaga kehormatan mendengar ini, bagaimana mungkin mereka berani tidak patuh? Mereka dengan cepat mundur ke kiri dan ke kanan, memberi jalan bagi kereta. Kereta melaju lagi dan langsung menuju rumah Sang Putri. Namun, tepat ketika kereta berhenti di depan rumah Sang Putri, sesosok tubuh, diikuti oleh beberapa petinggi dari rumah Sang Putri, dengan cepat bergerak menuju kereta. Salam, Pangeran Permaisuri ma. Ketika orang-orang di samping gerbong melihat siapa itu, mereka semua berseru. Pangeran Permaisuri li tersenyum dan memberi isyarat agar semua orang berdiri. Dia kemudian berjalan ke gerbong dan mengangkat tirai. Saat Putri pertama melihat suaminya berdiri di samping kereta, hatinya yang gelisah akhirnya merasa sedikit lega. Dia meletakkan tangannya di tangan besar Pangeran Permaisuri li dan berjalan menuruni gerbong di bawah pengawasannya yang cermat. Istriku, kamu pasti lelah karena perjalanan jauh. Suamiku, jangan bicarakan ini. Bagaimana kabar Bingbing? Putri pertama menatap Pangeran Permaisuri li tanpa banyak senyum di wajahnya dan bertanya langsung. Cedera Bingbing tidak terlalu serius. Dia baik-baik saja sekarang dan sedang beristirahat di taman kecilnya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Pangeran Permaisuri li tertawa. Benar-benar, ketika Putri pertama mendengar ini, hatinya yang khawatir akhirnya tenang. Dia menghela nafas lega dan melirik Pangeran Permaisuri li. Suaranya dipenuhi dengan celaan, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan telah kembali ke kota kekaisaran untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk merawat Bingbing dengan baik? Ini, huh, ini cerita yang panjang. Cedera Bingbing bukanlah kecelakaan, tapi karena dia mencoba menangkap mata-mata dari negara Jiang, dia terluka. Seorang mata-mata dari negara Jiang. Putri pertama mengerutkan kening. Benar, mata-mata itu saat ini dikurung di penjara es. Apa yang bisa saya tanyakan? Aku belum menginterogasinya. Aku sibuk merawat Bingbing selama ini. Istriku, jika kamu mau, kamu bisa menginterogasinya sendiri. Aku tidak tertarik dengan itu. Mari kita lihat Bingbing dulu. Untuk luka-lukanya, aku bahkan membawa dokter kekaisaran ayahku. Meskipun Anda mengatakan bahwa Bingbing baik-baik saja sekarang, untuk berjaga-jaga, lebih baik memeriksanya dengan benar. Dengan itu, putri pertama melambaikan tangannya dan seorang lelaki tua berusia enam puluhan berjalan mendekat. Dia hendak memasuki mansion. Tidak. Pangeran Permaisurili segera berdiri di depannya. Putri pertama mengerutkan kening dan menatap Pangeran Permaisurili. Dia berteriak dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan. Istriku, Bingbing baru saja menerima perawatan dan masih belum pulih. Tidak pantas mengganggunya. Kupikir kamu harus mengunjunginya nanti. Pangeran Permaisurili mengungkapkan senyuman dan berbisik. Apakah begitu? Putri pertama memandang Pangeran Permaisurili dengan aneh. Dia merasa ada yang salah dengan pasangan kultifasi gandanya hari ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Namun, karena dia mengatakan demikian, tidak pantas baginya untuk pergi lagi. Dia menganggup dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan melihatnya besok. Ya. Pangeran Permaisurili tersenyum. Dia berbalik dan berkata, istriku, aku sudah memerintahkan seseorang untuk mengatur kamar untukmu. Kamu harus istirahat dulu. Aku akan pergi ke penjara S untuk menginterogasi mata-mata yang ditangkap Bingbing. Apakah kamu masih memikirkan mata-mata itu? Aku akan pergi bersamamu. Putri pertama mendengus, aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti adikku. Ini, istri, lebih baik jika kamu tidak pergi. Bagaimanapun, itu adalah sel penjara. Jika ada bahaya. Bahaya apa yang bisa ada di dalam sel? Cepat dan pimpin jalan. Aku masih belum tahu di mana penjara rumah sang putri. Putri pertama bersikeras. Ketika Pangeran Permaisurili mendengar ini, dia tidak memaksa. Dia memimpin jalan dan langsung menuju ke penjara S rumah sang putri. Sekelompok ahli mengikuti di belakang putri pertama. Ada sekitar tujuh atau delapan dari mereka, semuanya memiliki kultivasi yang mendalam, dan ada lima kaisar roh. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak diketahui apa yang mereka lihat. Saat mereka berjalan, beberapa dari mereka mengerutkan kening, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Salah satu dari mereka dengan cepat berjalan dan berbisik ke telinga putri pertama. Putri, sistem penghalang pertahanan rumah sang putri tampaknya sedikit lemah. Hampir tidak ada aura penghalang di sekitar sini. Tidak, apa yang ingin Anda katakan? Putri pertama meliriknya dan bertanya. Bawahan ini hanya sedikit khawatir. Jika hanya penghalang yang rusak, maka tidak apa-apa. Jika seseorang. Tuan, jangan khawatir, penghalang telah diperbaiki selama dua hari terakhir. Karena putri pertama telah datang ke sini, dia telah mengirim orang untuk meningkatkan kekuatan penghalang. Lagi pula, akan ada ahli dari jiang negara aktif di luar binceng. Pangeran Permaisurili, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada orang-orang di belakangnya. Ketika orang itu mendengar itu, dia tertegun sejenak. Dia menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Putri pertama memandang Pangeran Permaisurili dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di penjara es. Namun, yang membuat putri pertama sangat bingung adalah tidak ada satupun penjaga di luar penjara es. Apakah tidak ada kepala penjara es? Ya. Di mana dia? Mereka semua telah dikirim untuk menjadi penjaga kehormatan. Kalau tidak, bagaimana rumah sang putri bisa mengumpulkan 300 orang? Kamu. Kamu hanya bertindak sembrono. Bukankah ini untukmu? Pangeran Permaisurili tertawa. Putri pertama mendengus. Wajahnya sedikit merah, dan dia tidak lagi memiliki wajah lurus seperti sebelumnya. Tidak ada wanita yang tidak suka mendengarkan kata-kata manis. Dia tidak menyangka pria yang biasanya kaku ini akan memiliki pikiran yang begitu halus hari ini. Pangeran Permaisurili membuka pintu penjara es dan putri pertama masuk. Tentu saja, para ahli juga berencana untuk masuk, tetapi mereka dihentikan oleh Pangeran Permaisurili. Kalian tunggu di luar. Pangeran Permaisurili, kami adalah pengawal pribadi putri pertama. Kami ditunjuk secara pribadi oleh yang mulia dan tidak dapat meninggalkan putri pertama berdampingan. Tolong maafkan kami, Pangeran Permaisurili. Penjaga pribadi omong kosong apa? Ini rumah sang putri, apa? Apakah Anda masih khawatir putri pertama berada dalam bahaya di sini? Dengan aku menemani putri pertama, bahaya macam apa yang dia hadapi? Kalian semua, berjagalah di luar. Memahami. Ekspresi Pangeran Permaisurili tiba-tiba berubah serius saat dia berteriak. Semua orang terkejut dan terpana. Dengan, bang, pintu penjara es dibanting menutup. Semua orang saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, mereka tidak bertahan dan berjaga di kedua sisi pintu penjara. Titik. Di dalam penjara es. Grand Princes berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa penjara es tidak sedingin yang dia bayangkan. Sepertinya tidak banyak es di dalamnya. Penjara negara bagian Han semuanya terbuat dari es dan sangat dingin. Hanya orang-orang di negara bagian Han yang bisa terbiasa dengan suhu seperti itu, dan tidak mungkin orang lain terbiasa dengannya. Apa yang sedang terjadi? Grand Princes bingung. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dan menyadari bahwa Pangeran Permaisurili belum menyusul. Dia segera berteriak, Yunbi, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan turun. Namun, teleponnya tidak mendapat balasan dari Pangeran Permaisurili. Sebaliknya, sebuah suara melayang keluar dari dalam penjara. Kakak perempuan, suaranya sangat lemah, tetapi Grand Princes juga ahli dari tingkat ke-10 dari Sky Spirit Master. Setelah mendengar suara itu, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah suara putri bing. Dia buru-buru berlari menuruni tangga dan menuju ke sel. Namun, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Dia melihat ke sel di bagian paling depan penjara, tempat adik perempuannya dan pasangan kultifasi gandanya dikurung. Dia menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Adiknya memang dikurung di sel bersama suaminya. Dia, bukankah dia di luar? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sel? Pangeran Permaisurili berdiri, meraih jeruji, dan dengan cemas berteriak, Haner, hati-hati. Orang itu berpura-pura menjadi saya dan menipu Anda untuk memasuki penjara es. Cepat dan melarikan diri. Jangan dirugikan olehnya. Apa? Berpura-pura menjadi dirimu. Mungkinkah yang sebelumnya? Itu palsu. Putri Agung benar-benar terpana. Palsu. Menghadapi begitu banyak orang dan begitu banyak ahli, teknik mendalam macam apa yang bisa menyamarkannya sebagai pangeran Permaisurili tanpa terlihat. Kakak perempuan, ayo pergi. Cepat dan panggil ahli dari kota kekaisaran dan tangkap pencuri itu. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Kakak perempuan, cepat dan pergi. Putri Bing berteriak, melihat Grand Princess masih dalam keadaan linglung, dia menjadi semakin cemas. Namun, tidak lama setelah dia berteriak, sebuah suara terdengar dari atas tangga. Tidak perlu, dia tidak akan bisa pergi. Saat suara-suaranya memudar, sesosok tubuh berjalan mendekat. Pada awalnya, orang ini masih terlihat seperti pangeran Permaisurili, tetapi setelah semburan cahaya muncul di tubuhnya dan menghilang, penampilannya benar-benar berubah. Grand Princess menatap kosong pada orang asing di depannya, pikirannya benar-benar kosong. Terima kasih. Terima kasih.